Assalamualaikum, salam sejahtera, salam, om swasti astu, namo buddhaya, salam kebajikan, sampurasun rahayu Catatan ini saya buat sebagai kelanjutan dari catatan saya Penang Merah Runtuhnya Kerajaan Majapahit dan Seh Siti Jenar Sunan Giri Bagi teman-teman yang belum membaca, mohon tidak membaca catatan ini dulu Terima kasih Setelah kehancuran Majapahit pada tahun 1478 Masehi, maka berakhir pula kejayaan Majapahit Berakhirnya masa kejayaan Majapahit ini bukanlah saat diperintah oleh Prabu Brawijaya VII seperti yang banyak diberitakan selama ini Namun saat di bawah pemerintahan Prabu Brawijaya V atau Prabu Brawijaya Pamungkas Sebagai bukti di bawah inilah nama Raja-Raja yang pernah memerintah Majapahit 1. Raden Wijaya atau Briwijaya I atau Prabu Brawijaya I atau Sri Kertarajasa Jayawardana 1292-1309 Masehi 2. Raden Kalagemet atau Prabu Jayanegara atau Sri Jayanegara 1309-1328 Masehi 3. Ratu Ayu Tribuana Tunggada Dewi Jayawisnu Wardani 1328-1350 Masehi 4. Prabu Hayam Wuruk atau Sri Rajasawardana 1350-1389 Masehi 5. Prabu Wikrama Wardana 1389-1492 Masehi Pada masa inilah terjadi Perang Parekret Di mana Adipati Brewi Rabumi atau Adipati Kebumar Coet Mengadakan pemberontakan Kemajapahit dan berhasil ditaklukkan oleh Jaka Umbaran atau Raden Gajah atau Minak Jingga 6. Ratu Suhita atau Dewi Kencana Wungu 1429-1447 Masehi Diberistri oleh Raden Parameswara atau Raden Damarwulan Atau yang lantas setelah menjadi suami Ratu Ayu Suhita 6. Memegang tampuk pemerintahan dengan Kelar Brewijaya II atau Prabu Brawijaya II setelah berhasil mengalahkan Jaka Umbaran atau Raden Gajah atau Minak Jingga Penguasa Belambangan 7. Pengambilan Kelar ini demi mengukuhkan kedudukannya sebagai keturunan Raden Wijaya 7. Prabu Kertawijaya atau Brewijaya III atau Prabu Brawijaya III 1447-1451 Masehi 8. Prabu Raja Sawardana atau Brewijaya IV atau Prabu Brawijaya IV 1451-1453 Masehi 9. Raden Kertabumi atau Brewijaya V atau Prabu Brawijaya V atau Prabu Brawijaya Pamungkas Dalam masa pemerintahan beliau, beliau dibantu oleh saudaranya yaitu Raden Purwawisesa sebagai Mahapat yang lantas digantikan oleh Raden Pandan Salas atau Bre Pandan Salas 1466-1473 Masehi Pada masa pemerintahan Raden Kertabumi inilah, Majapahit diserang oleh pasukan Demak Bintara, diperingati dengan surya sengkala sirna ilang kertaneng bumi Semenjak kehancurannya, Majapahit kini harus tunduk kepada Demak Bintara, Majapahit menjadi negara kecil bagian dari Demak Bintara Tampu pemerintahan Majapahit diperkenalkan oleh seseorang yang ditunjuk langsung oleh Sultan Demak atau Raden Patah yang kini berkelar Sultan Sah Alam Akbar Jimbuningrat I Dan Anda semua pasti akan terkejut bila saya ungkapkan bahwa pemegang tampu pemerintahan Majapahit setelah Prabu Brawijaya V adalah Mahuan Seorang berdarah Cina yang lantas bergelar Prabu Brawijaya VI Ia memerintah di bawah kendali Demak Bintara Fenomena politik inilah yang memicu ketidakpuasan di kalangan bangsawan Majapahit Para bangsawan yang sudah terkoyak-moyak harga dirinya setelah penyerangan Demak Bintara Kini harus kembali menelan pil pahit dengan dikukuhkannya Prabu Brawijaya VI Yang nyata-nyata bukan keturunan Majapahit bahkan berdarah Cina Dan ketidakpuasan ini meledak juga Raden Girindawar dan apangsawan keturunan Majapahit yang berkedudukan di daerah Keling Kediri mengadakan pemberontakan peperangan kembali berkobar Darah tertumpah kembali dan Majapahit untuk kedua kalinya berhasil diluluh lantakan Raden Girindawar dan Ayang banyak mendapat dukungan dari kerilyawan sisa-sisa laskar Majapahit lama berhasil menjebol Majapahit baru boneka Demak Bintara Prabu Brawijaya VI atau Mahuan tewas Tahta Majapahit berhasil dikuasai oleh Raden Girindawar dana Dia memboyong segala tanda kebesaran Majapahit dari traulan ke Keling Kediri Di sana dia mengukuhkan diri sebagai Prabu Brawijaya VII dan memaklumatkan bahwa Majapahit yang berkedudukan di Kediri sekarang telah bebas dari dominasi Demak Bintara Mendengar kabar tersebut pemerintahan Demak Bintara tidak tinggal diam Pasukan dalam jumlah besar dikirim ke Kediri peperangan kembali pecah dan lagi darah membanjiri bumi Pertiwi Pasukan Demak yang dibimbing langsung oleh Sunan Kudus ini mendapat perlawanan dahsyat Kediri sulit ditaklukkan Begitu sulitnya menjebol Kediri mengingatkan penyerangan Demak keterowulan kala itu Namun perlahan pasukan Kediri berhasil ditundukkan Prabu Brawijaya VII atau Raden Girindawar dana gugur di Medan Laga Hal inilah yang diekspos besar-besaran oleh kaum putihan Sehingga muncul pendapat bahwa Demak bukannya menghancurkan Majapahit Namun menyerang Raden Girindawar dana yang telah dahulu menghancurkan Majapahit Padahal faktanya baik penyerangan kepada Prabu Brawijaya V maupun Raden Girindawar dana semuanya dilakukan oleh pasukan Demak Bintara Majapahit kembali di bawah kendali Demak Bintara Dan diangkatlah pejabat baru sebagai Raja Bawahan yang memegang tampuk pemerintahan Majapahit dengan kelar Prabu Brawijaya VIII Majapahit semakin suram, pamurnya semakin redup, masyarakat Jawa sudah tidak lagi memandang Majapahit boneka ini Dan pada pemerintahan Prabu Brawijaya IX Majapahit benar-benar kolap Pada akhirnya Majapahit lantas masuk ke wilayah kekuasaan Kadipaten Terung Sido Arjo kurang lebih 1500 Masehi Pewaris Tahtasah Prabu Brawijaya V atau Raden Kertabumi mempunyai seorang permaisuri yang berasal dari negeri Campa atau Kambuja Selatan Bernama Dewi Anarawati Permaisuri beliau ini beragama Islam Dia adalah adik ipar Syekh Ibrahim As Samarkan yang terkenal di Jawa dengan nama Syekh Ibrahim Semorokondi Makamnya berada di Tuban sekarang Dewi Anarawati ini adalah bibi dari Sunan Ampel atau Raden Ali Rahmat Atau Bong Suwi Hu pendiri Dewan Wali Sangha Raden Ali Rahmat adalah putra Syekh Ibrahim Semorokondi Raden Ali Rahmat juga adalah menantu Adipati Tuban Adipati Wilwatikta Adipati Wilwatikta mempunyai dua orang putra putri yang sulung dinikahi oleh Raden Ali Rahmat Atau Sunan Ampel dan kelak terkenal dengan sebutan Nyi Ageng Ampel Sedangkan yang bungsu bernama Arya Teja Arya Teja menggantikan kedudukan ayah handanya sebagai Adipati Tuban dengan gelar Adipati Arya Teja Adipati Arya Teja inilah ayah handa Raden Sahid dan Dewi Rasawulan Telak Raden Sahid terkenal dengan sebutan Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga tidak berminat menggantikan kedudukan ayah handanya sebagai seorang Adipati Tahta Tuban diserahkan kepada Raden Jakasupa suami adiknya Dewi Rasawulan Raden Jakasupa adalah keturunan Empu Keraton Macapahit yaitu Kipitrang atau Kisupa Mandangi atau Pangeran Sedayu Raden Jakasupa adalah arsitek keris Kiai Nagasasra dan Kiai Sabu Inten yang terkenal itu Sesungguhnya keris Kiai Nagasasra maupun Kiai Sabu Inten adalah sebuah simbol semata Nagasasra berasal dari bahasa Sansekerta Nagasahasrara yang berarti seribu naga Ini melambangkan banyaknya kekuatan-kekuatan Laten Macapahit yang masih memiliki kekuatan militer dan masih memiliki pengaruh besar di pelosok Nusantara Sedangkan Sabu Inten berarti ikat pinggang Inten yang melambangkan para investor ekonomi lokal maupun mancanegara sebagai sumber keuangan yang sangat menentukan perputaran roda perekonomian negara Raden Jakasupa bukan orang sembarangan Ayah handanya Kipitrang atau Kisupa Mandangi sangat berpengaruh di dalam negeri Majapahit dan mancanegara waktu Majapahit masih berdiri Pekerjaannya sebagai penyedia persenjataan militer negara menjadikan Kipitrang banyak memiliki relasi Apabila Anda pernah dengar dengan sebuah pedang kuno yang menjadi kebangkaan Dr. Sun Yat Sen, pendiri Taiwan yang bernama Pit Kang Sesungguhnya pedang tersebut adalah hasil tempaan Kipitrang Sehingga namanya pun masih disebut Pitrang walaupun dalam lokat Cina Pedang ini masih disimpan di Taiwan Pedang tersebut adalah hadiah Raja Majapahit kepada Kaisar Tiongkok Dan tidak tahu bagaimana ceritanya pedang kuno yang berasal dari Majapahit tersebut bisa dibawa lari oleh Dr. Sun Yat Sen ke Taiwan setelah Tiongkok berhasil dikuasai kaum komunis Kebesaran nama Kipitrang inilah menjadikan Raden Jakasupa sebagai anak laki-laki satu-satunya dari istri yang berasal dari Majapahit Seorang lagi istri Kipitrang berasal dari Belambangan Dari istri Belambangan ini beliau mempunyai seorang putra bernama Jakasura yang meninggal sewaktu berusia belia Praktis putra Kipitrang tinggal Raden Jakasupa yang sangat disegani Para sisa-sisa bangsawan Majapahit yang masih memiliki pengaruh dalam bidang ekonomi maupun militer Dan masih banyak tersebar di beberapa pelosok nusantara serta yang disimbolkan dengan kerizkiyai naga sasra Ditambah para investor asing yang disimbolkan dengan kerizkiyai sapu inten sangat-sangat menghormati Raden Jakasupa, kiai sapu inten Sosok Jakasupa sangat dibutuhkan pihak pemerintahan Demak Bintara Ditambah kehadiran Sunan Kalijaga yang juga sangat disegani oleh berbagai kalangan lintas agama di wilayah bekas kerajaan Majapahit Maka seolah-olah dua orang ini adalah kunci keperlangsungan pemerintahan Demak Bintara Sunan Kalijaga demi mengingatkan Sultan Demak Demak memerintahkan Raden Jakasupa membuat dua buah keriz yaitu kiai naga sasra dan kiai sapu inten Keduanya harus diserahkan kepada Sultan Demak sebagai benda simbolik untuk mengingatkan Sultan Demak Bahwa tanpa dukungan sisa-sisa bangsawan Majapahit serta tanpa dipermudah masuknya investor mancanegara ke wilayah Demak Bintara Dapat dipastikan Demak tidak akan berumur lama Dengan persatunya kiai naga sasra dan kiai sapu inten tersebut bisa dipastikan Demak akan berdiri tegak sebagai kerajaan besar pengganti Majapahit Sayangnya pada perkembangan selanjutnya kedua benda simbolik ini dianggap sangat-sangat keramat oleh masyarakat Jawa hingga sekarang Dan timbul kepercayaan pemerintahan akan kuat jika seorang penguasa memiliki kiai naga sasra dan kiai sapu inten sekaligus Kiai naga sasra Kembali pada Prabu Brawijaya V yang menikahi Putri Champa Dewi Anarawati Dari pernikahan tersebut lahirlah tiga orang putra putri Yang sulung seorang putri sampai sekarang saya belum tahu namanya Dinikahkan dengan Adipati Handayani Ngerat IV penguasa wilayah Pengging daerah sekitar Surakarta sekarang Yang kedua Raden Lembu Peteng berkuasa di Madura dan yang ketiga Raden Jakakukur Kelak Raden Jakakukur inilah yang dikenal dengan nama Sunan Lawu Penguasa mistik Gunung Lawu Keberadaannya di Gunung Lawu disalahpahami oleh warga sekitar sebagai Prabu Brawijaya V sendiri Maklum sosok raja pada masa itu hanya dikenal nama besarnya Semata Sosok aslinya bagi masyarakat pedesaan sama sekali tidak diketahui karena sulit bertemu langsung Tidak ada media masa pada waktu itu seperti zaman sekarang Sehingga wajah Prabu Brawijaya V terbatas hanya kalangan bangsawan saja yang bisa mengenalinya Oleh karena itu kehadiran Raden Jakakukur di lareng Gunung Lawu disalahpahami sebagai Prabu Brawijaya V bahkan sampai sekarang Dan Prabu Brawijaya V tetap ada di trawulan hingga beliau wafat Prabu Brawijaya V tidak pernah kemana-mana Semenjak dari Banyuwangi hingga jatuh sakit dan wafat beliau ada di trawulan Sunan Kalijagalah yang terus mendampingi beliau hingga kewafatan beliau Dari pernikahan Adipati Handayaningrat IV dengan Putri Sulung Prabu Brawijaya V lahirlah dua orang putra Pertama Raden Kepukanikara dan yang kedua Raden Kepukenanga Raden Kepukanikara lahir pada tahun 1472 Masehi Menyusul setahun kemudian Raden Kepukenanga lahir tahun 1473 Masehi Jadi sewaktu Majapahit dihancurkan oleh Demak Bintara pada tahun 1478 Masehi Raden Kepukanikara masih berusia enam tahun dan Raden Kepukenanga masih berusia lima tahun Menginjak usia 20 tahun Raden Kepukanikara pergi meninggalkan pengking Beliau memutuskan menjadi seorang vana prasta atau bertapa dalam usia muda Beliau melakukan pertapaan di daerah Lereng Gunung Merapi tempat di mana beliau pernah bertapa Sekarang terkenal dengan sebutan Desa Turgo yang berasal dari gabungan dua suku kata Anggen Turaga yang artinya menggembeleng diri Petilasan bekas peliau bertapa kini berubah menjadi makam yang banyak disiarai oleh masyarakat Jawa padahal Raden Kepukanikara beragama Sifah Buddha dan apabila wafat tidak mungkin dikebumikan namun di kremasi atau di aben Sejujurnya jenazah Raden Kepukanikara hilang raib karena kekuatan tapak beratannya yang sangat keras dan tempat yang dikenal sebagai makam Raden Kepukanikara sekarang sebenarnya hanyalah salah satu bekas tempat beliau bersemedi putra pungsu Adipati Handayaningrat 4 yaitu Raden Kepukananga dalam usia 20 tahun setahun semenjak kepergian kakaknya harus kehilangan ramandanya Adipati dihandayaningrat 4 wafat dan seharusnya yang berhak menggantikan kedudukan beliau adalah Raden Kepukanikara karena sang sulung telah pergi bertapa maka si pungsu Raden Kepukananga terpaksa menggantikannya dan Raden Kepukananga lantas dikenal dengan Kelar Kiakeng Pengking Dalam usia relatif muda Kiakeng Pengking sangat terkenal kedalaman spiritualitasnya dalam garis keturunannya sebenarnya mengalir darah pewarisah Tahta Majapahit karena nenek beliau yaitu Dewi Anarawati telah diangkat sebagai permaisuri sehingga jelas disini manakala Prabu Brawijaya lima kelak lengcer ke Prapun atau wafat yang berhak menggantikan seharusnya adalah putri sulung beliau yang dinikahkan dengan Adipati Handayaningrat 4 otomatis apabila putri sulung istri Adipati Handayaningrat 4 ini kelak lengcer ke Prapun atau wafat maka yang berhak menggantikannya adalah putranya yaitu Raden Kepukanigara karena seperti telah diceritakan diatas Raden Kepukanigara tidak berminat kepada Tahta maka Raden Kepukananga atau Kiakeng Pengking yang berhak menggantikannya jika ditilik dari sini sesungguhnya pewaris Tahta Majapahit seharusnya Kiakeng Pengking bukan Raden Patah seluruh masyarakat Majapahit tahu akan hal ini tahu siapa yang seharusnya berhak memegang Tahta sehingga diam-diam pengaruh keturunan Pengking masih terasa sangat besar di wilayah Demak Bintara bagi pemerintahan Demak keturunan Pengking adalah bahaya Laten praktis pemerintah Demak Bintara secara diam-diam memasang pasukan mata-mata khusus di Pengking gerak kerik Kiakeng Pengking tak pernah lepas dari pengamatan Sultan Demak dan Dewan Wali Sangha sesungguhnya jika Kiakeng Pengking mau dia bisa melakukan konsolidasi kekuatan sisa-sisa Majapahit tapi seperti sifat kakaknya Kiakeng Pengking sama sekali tidak mempunyai ambisi politik seperti itu malahan beliau lebih suka mendalami spiritualitas para prajurit pengking sendiri sangat merasakan akan hal itu kegiatan pelatihan militer dirasa jauh berkurang semenjak Kiakeng Pengking menggantikan ayahandanya malahan tempat-tempat suci lebih berkairah dan hidup semenjak beliau berkuasa Hai Kiakeng Pengking tenggelam dalam spiritualitas setiap waktunya senantiasa beliau manfaatkan untuk peningkatan kesadaran atma pengking sangat damai penuh nuansa religius namun hal itu tak berlangsung lama manakalaki ageng Pengking berkenalan dengan seorang ulama Islam yang dikenal berseberangan dengan Dewan Wali Sangha yaitu seh lemah abang atau seh Siti Jenar Pengking mulai memanas Rahayu Sagung Dumadi Nuwon 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 Selamat menikmati